Selalu siapemirsa, setelah sempat dihentikan semalam, evakuasi korban longsor di Tegal Panjang Sukabumi pagi ini mulai dilanjutkan. Selain untuk mencari satu korban yang masih tertimbun, evakuasi hari ini juga dipusatkan untuk membuka akses jalan alternatif menuju geger bitung yang tertutup longsor. Longsor di Sukabumi, Jawa Barat tidak bisa bersekolah. Hal ini dikarenakan seluruh peralatan sekolah mereka hilang tertimbun longsor.